Sub indo by broth3rmax Yusuke Hirooka atau lebih dikenal dengan nama pena Yukio Mishima adalah penulis sekaligus penyair, dramawan, aktor, dan seorang sutradara asal Jepang. Selain terkenal dengan karya-karyanya yang mendunia, Yukio Mishima juga terkenal karena aksinya melakukan sepuku atau bunuh diri ala Samurai Jepang. Meski sama-sama aksi bunuh diri, namun orang Jepang hampir tak pernah menggunakan kata harakiri. Ini karena harakiri memiliki definisi secara langsung yang agak vulgar yaitu memotong perut dan tanpa peraturan yang jelas. Sementara itu, sepuku mengacu pada bentuk termulia seorang Samurai untuk mati. Ini karena terdapat ritual dan tata cara yang harus dilakukan. Sepuku adalah bagian dari kehormatan Bushido yang dilakukan sukarela oleh Samurai yang menginginkan mati secara terhormat daripada tertangkap oleh musuh. Sepuku juga bisa dilakukan sebagai bentuk hukuman mati untuk Samurai yang telah melakukan pelanggaran serius. Ritual bunuh diri ini dilakukan dihadapan para saksi mata. Seorang Samurai menusukkan sebuah pedang pendek ke arah perut. Ritual sepuku biasanya juga melibatkan orang lain yang disebut Kaisa Kunin atau seorang Al Gojo. Fungsi Kaisa Kunin tugasnya memang mirip Al Gojo. Ini disebabkan karena seseorang yang melakukan sepuku tidak langsung mati. Maka untuk mengurangi penderitaan, Kaisa Kunin atau Al Gojo tersebutlah yang dengan segera menyelesaikannya dengan memonggal kepala orang tersebut dengan sebuah katana. Kebiasaan sepuku atau hara kiri di kalangan Samurai Jepang sudah muncul sejak abad ke-12, tetapi secara resmi kemudian dilarang pada tahun 1873. Namun pada Perang Dunia Kedua, ada juga beberapa perwira tinggi Jepang yang melakukannya. antara lain adalah Lieutenant General Yoshitsugu Saito dan Laksamana Madia Chuichi Nagumo. Yang terakhir ini merupakan perwira senior Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Ini terjadi ketika Jepang mengalami kekalahan dalam pertempuran Saipan pada tahun 1944. Yukio Mishima yang lahir pada 14 Januari 1925 sebenarnya tergolong selebriti di dunia sastra Jepang. Ia tiga kali dinominasikan sebagai penerima Nobel Kesusastraan. Yukio Mishima adalah putra seorang pejabat pemerintah bernama Azusa Hiraoka. Ibunya bernama Shizui, putri dari Kenzo Hashi, seorang kepala sekolah generasi kelima di Kaisei Akademi Tokyo. Kenzo Hashi adalah seorang cendekiawan karya sastra klasik Cina. Pada usia 12 tahun, Mishima mulai menulis cerita pertamanya. Ia banyak membaca karya-karya Oscar Wilde, Reinald Maria Lilke, dan sedumlah pengarang klasik Jepang. Mishima tertarik dengan karya-karya Tachihara Michizou yang membuatnya mendalami bentuk klasik puisi Jepang yang disebut Waka. Puisi Waka termasuk di antara karya-karya pertama Mishima yang diterbitkan sebelum minatnya beralih pada perosa. Mishima diundang untuk menulis sebuah cerpen untuk majalah sastra Gakusuin dan ia pun mengirimkan cerita berjudul Hane Zakari Nomori atau Hutan Penuh Bunga. Para gurunya di sekolah terkesan oleh cerita tersebut yang kemudian mereka sarankan untuk dikirim ke majalah sastra prestisius Bungai Bunga. Nama Yukio Mishima adalah nama pena yang diberikan oleh gurunya. Ini untuk menghindari reaksi kurang baik pada teman-teman sekelasnya di sekolah. Cerita yang ditulisnya kemudian diterbitkan sebagai buku pada tahun 1944 dalam jumlah terbatas. Selama Perang Dunia II, Mishima menerima surat panggilan untuk masuk dinas militer Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Namun ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, ia kebetulan menderita pilok. Secara spontan, ia berbohong pada dokter tentara bahwa dirinya memiliki gejala tuberkulosis. Mishima akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk masuk tentara. Ayah Mishima yang otoriter melarangnya untuk menulis cerita, tetapi Mishima terus menulis setiap malam secara diam-diam. Ini didukung dan dilindungi oleh ibunya yang selalu menjadi orang pertama yang membaca karya-karyanya. Mishima kuliah siang hari dan menulis pada malam hari, ia kemudian lulus dari Universitas Tokyo pada tahun 1947. Selepas tamat kuliah, Mishima sempat bekerja sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Namun karena merasa bukan dunianya, ia pun berhenti dan mulai konsentrasi untuk menulis. Mishima menulis novel, seri novella populer, cerpen dan esai sastra serta naskah sandiwara untuk teater kabuki dan versi modern untuk drama tradisional. Pada Januari 1946, ia mengunjungi penulis terkenal Yasunari Kawabata. Ia membawa naskah The Maidle Eggs dan Tabako dan meminta saran dari sastrawan yang kelak meraih hadiah Nobel itu. Pada bulan Juni 1946, berkat rekomendasi Kawabata, naskah Tabako diterbitkan di majalah sastra Ningen yang baru terbit. Novel pertama Yukio Mishima berjudul Tozoku atau Thieves juga ditulisnya pada tahun 1946. Novel ini berkisah tentang dua anak muda dari kelas bangsawan yang mati bunuh diri. Novel ini diterbitkan pada tahun 1948 dan menempatkan Mishima di jajaran penulis pasca perang generasi kedua. Novel keduanya yang berjudul Confession of a Mass, sebuah catatan semi-otobiografi seorang dengan kelainan seksual yang bersembunyi di balik sebuah topeng agar dapat diterima di dalam masyarakat. Novel ini sangat sukses dan mengangkat Mishima sebagai seorang selebriti pada usia 24 tahun. Pada tahun 1949, Mishima menerbitkan kumpulan esai mengenai Yasunari Kawabata. Mishima memang menyukai karya-karya Kawabata. Karya-karya Yukio Mishima mendapat perhatian dunia internasional. Ia mendapat penggemar di Eropa dan Amerika Serikat. Sebagian besar karya-karya terkenalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mishima kemudian juga banyak melakukan perjalanan. Pada tahun 1952, ia mengunjungi Yunani, negara yang begitu dikaguminya sejak anak-anak. Peristiwa kontemporer juga diangkat ke dalam karya Yukio Mishima. Buku The Temple of the Golden Pavilion yang terbit pada tahun 1956 adalah cerita rekaan mengenai pembakaran Kinkakuji di Kyoto. Utage Nohato yang diterjemahkan menjadi After the Banquet diterbitkan pada tahun 1960. Dianggap begitu mirip dengan kisah politikus Hachiro Arita yang berkampanye untuk menjadi gubernur Tokyo. Ini membuat Mishima akhirnya dituntut dengan pasal melanggar privacy. Pada tahun 1962 diterbitkan karya Mishima yang dianggap paling avant-garde, Utsukushi Hoshi atau Beautiful Style. Karya ini mendapat tanggapan berbeda dari para kritikus. Mishima kemudian tiga kali dicalonkan sebagai penerima hadiah Nobel sastra dan diunggulkan oleh banyak penerbit asing. Namun Yasunari Kawabata, mentornya, pemenangi Nobel pada tahun 1968, Mishima menyadari tipisnya peluang bagi pengarang Jepang lain untuk mendapatkannya lagi dalam waktu yang berdekatan. Selain menulis, Mishima kemudian juga menjadi seorang aktor dan pernah mendapatkan peran utama dalam film pada tahun 1960, Afraid to Die, karya Yasuzo Matsumura. Mishima juga menyanyi lagu tema Afraid to Die dan menulis liriknya sendiri. Ia juga bermain dalam beberapa film, salah satunya malah di sutradarainya sendiri, yaitu Yukoku pada tahun 1966. Yukio Mishima yang melatih fisiknya hingga berbentuk bagus juga menjadi model untuk buku bertema fotografi. Buku ini antara lain adalah Yung Samurai, Body Builder of Japan. Mishima yang terampil dalam kendo, seni pedang tradisional Jepang pada tahun 1967, akhirnya masuk angkatan garat bela diri Jepang dan menjalani latihan dasar. Setahun kemudian, ia membentuk milisi swasta Tatenokai atau perkumpulan Tameng yang terdiri dari siswa-siswa muda yang belajar prinsip-prinsip bela diri dan disiplin fisik. Mereka bersumpah melindungi kaisar Jepang. Mishima sendirilah yang melatih mereka. Dalam 10 tahun terakhir hidupnya, Mishima menulis beberapa sandiwara panjang, berakting untuk sejumlah film, dan ikut menyutradarai sebuah adaptasi dari salah satu karangannya, Patriotism, The Raid of Love and Death. Ia juga terus mengerjakan tetralogi terakhirnya, The Sea of Fertility, yang diterbitkan dalam format berseri secara bulanan sejak September 1965. Pada 25 November 1970, Mishima dan empat anggota Tatenokai, milisi yang dibentuknya sendiri, dengan berdalih untuk berkunjung, mereka mendatangi Komandan Camp Ichigaya, Markas Besar Komando Timur Angkatan Dasar Bela Diri Jepang di Tokyo. Mishima dan empat murid terbaiknya diterima oleh Jendral Kanetoshi Masita selain berkunjung, dalih kedatangannya juga untuk menunjukkan sebuah pedang langka abad ke-16. Ketika sang Jendral terpukau dengan pedang itu, Mishima dan empat orang lainnya menyergapnya, lalu mengunci pintu kantor sang Jendral. Dengan membawa manifesto yang sudah disiapkan sebelumnya dan sebuah sepanduk, Mishima keluar dari balkon atas dan memberikan pidato kepada para tentara yang berkumpul di bawahnya. Namun yang terjadi, Mishima hanya berhasil membuat jengkel para tentara hingga dia diejek dan disoraki. Pidato yang dibacakannya selesai dalam beberapa menit. Pidatonya dimaksudkan untuk menginspirasi kudeta dan pengembalian kekuasaan ke tangan Kaisar. Setelah itu, Mishima kembali ke kantor sang Jendral dan ia bersiap melakukan sepuku. Pengarang besar ini benar-benar melakukan sepuku atau harakiri. Anggota Tatenokai bernama Masakatsu Morita yang sudah ditunjuk menjadi kaisa kunin untuk mengakhiri hidup Mishima ternyata tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Ia beberapa kali gagal memancung leher Mishima. Anggota Tatenokai lain bernama Hiroyasu Koga kemudian menggantikan tugas itu sementara orang yang sebelumnya gagal melakukannya setelah Mishima tewas kemudian ikut berlutut dan melakukan sepuku. Hiroyasu Koga akhirnya terpaksa sekali lagi menjadi kaisa kunin atau Al Gojo. Ada banyak spekulasi beredar seputar bunuh dirinya Mishima. Ketika meninggal dunia, ia baru saja menyelesaikan buku terakhir dalam tetralogi Sea of Fertility. Mishima menulis 34 novel, sekitar 50 sandiwara, 25 buku kumpulan cerpen, dan setidaknya 35 buku esai, 1 libreto, serta sebuah film. Karya Yukio Mishima beberapa juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku tersebut antara lain adalah Senanduh Ombak, diterjemahkan oleh Ayatro Haidi, dan Kuil Kencana, diterjemahkan oleh Asrul Sani. Yukio Mishima mendapatkan setidaknya 7 penghargaan untuk karyanya baik novel dan naskah-naskah drama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!